Gawai Negeri Sipil yang bersangkutan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Paret 2020 AE Jaksa Agung Republik Indonesia Agung Froni resmi menjabat Kepala Seksi atau Kasih Intelijen Kejari Kaur menggantikan Fop Rizal yang menduduki jabatan baru di Kejaksaan Tinggi atau Kejati Bengkulu yakni Kasih Ekonomi dan Keuangan Bidang Intelijen Serah terima jabatan atau sertijab dilaksanakan kemarin tanggal 17 Maret dipimpin langsung Kajari Kawur Tatifain Sitanggang Setelah dilakukan sertijab, seluruh keputusan akan diambil lali oleh Kasih Intelijen yang baru Untuk tugas atau penyelidikan yang dilakukan saat ini ada 3 kasus yang masih menjadi pekerjaan rumah atau PR semuanya terkait dana desa atau DD Atau pekerjaan Kejahatan Yang kesempatan 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 SK nya terhitung Tanggal 21 Menurut Pali ulama Yang bersambutan Harus segera di lantik Dan bekerja di tempat tugas yang baru Karena saudara Selanjutnya untuk kasih bebe Kasih bebe Kalau kasih bebe Kasih bebe saya ini Baru mendapatkan SK 3 Maret Namun Karena Lokasinya disini ya Jadi gampang saja Makasih berani seratus Nah untuk nantipun Akan ada juga Serti jam dan perhatikan Antara kasih bebe yang lama Kasih bebe yang lama Dan kasih bebe yang lama Dengan Berjalan Berjalan di tahun Oh iya Jadi saya menceritakan Untuk saya Kalau saya kan disini Sebaik saja Kurang ini sekitar 13-15 Sekitar 14 bulan lah Masih malu Selama saya Empat bulan berpukas disini Sebagai kepala Kasih berikan Berkerjasama dengan Kasih terang Kami sudah banyak Melakukan hal-hal ya Kita terkait dengan Kekongsi inter Menurut jaksa Menurut jaksa Menurut jaksa Masuk sekolah Jaksa Masuk desa Menurut perempuan Pemunyi Menurut pemerintah Semua Mungkin Bagaimana Terjadi Bapak Bikau Dan nanti Tugas-tugas Dan Kasih inter yang lama Yang belum Terselesaikan Oke Terima kasih Terima kasih Pada tanggal 3 Paret 2020 A.E